Intro Halo semuanya, aku Fianary Santi Selamat datang di channel youtube aku Kali ini aku mau bikin tutorial glam seperti ini Dan aku pake softline dari X2 Jadi aku dikirimin sama X2, dia mengeluarkan Softlens terbarunya Yang seri glam, lucu banget deh kotaknya Dia ada 3 warna, biru, hijau, dan orange Tapi warnanya itu bener-bener natural Aku itu sekarang pake yang warna hijau Namanya Trumeline Nanya bagus banget, aku suka Kayak apa ya, dia warnanya tetep natural Bagus ya Untuk softlens, aku selalu pake X2 Gak pernah enggak Dan apa ya, aku juga gak pernah coba-coba yang lain gitu Karena aku takut, pertama kali coba itu aku pake X2 Dan langsung nyaman sama X2 itu Karena dia tuh ringan banget Gak berasa pake softlens Terus gak pernah perih, gak pernah apa Dan pilihan warnanya tuh banyak banget Jadi aku suka banget sama X2 Kalo misalkan kalian mau tau lebih lanjut Warna-warnanya, kalian bisa follow Instagramnya Nanti aku taro di description box juga Karena aku sudah pake bedak daun foundation Jadi kita langsung lanjut ke bagian mata Apa aja yang aku pake sekarang ini Bakal aku taro di bawah, di description box Aku pake MAC Pantry Lip Paint Pout Aku aplikasiinnya pake jari aja Di seluruh lip aku Untuk Kris, aku ambil eyeshadow warna orange ke coklatan Aku ambilnya ini Ini tuh dari palette Juvia yang Saharan Aku mulai dari tengah dulu Ngambang aja Terus baru aku ratain ke samping-sampingnya Selanjutnya aku ambil warna coklat Yang ini Jadi aku taro di bawah orangnya persis Dari luar dulu Bagian luar Baru aku tarik Ke bagian dalam Lanjut Aku ambil warna hitam Warna hitamnya aku ambil yang matte Yang kayak gini Aku taro di bagian yang luar Jadi pakainya sedikit-sedikit dulu Baru aku tarik ke dalam Pelan-pelan Dan ini di bagian Pinggir-pinggirnya aja Aku kasihnya Kalau sudah Dengan brush yang sama Aku blend Atasnya biar dia gak gitu Ngegaris Terus aku bawa Maju Pakai blending brush Yang tadi untuk warna orange Ini aku blend Tapi di tempat yang sama Jangan dilebarin Kalau sudah Aku pakai eyeliner pencil Dari Dejavu Walaupun aku pakai eyeshadow hitam Aku tetap pakai eyeliner Karena biar rapi Aku kasih juga di bagian bawahnya Karena mataku sudah besar Sebenarnya kalau gak pakai eyeliner warna hitam Juga gak apa-apa Jadi Biar lebih tegas aja Aku kasih setengah Sebenarnya ini pilihan Kamu mau pakai atau enggak Cuma ini aku tambahin Eyeshadow dari Colourpop Ini warna hitam Ada glitternya Cantik banget Aku cuma tambahin Di pinggir-pinggir aja Biar dia lebih tegas Sekarang aku pakai glitter Dari Make Up For Ever Kayak gini Warnanya cantik banget Ini yang diamond powder Aku taruh di bagian depannya aja Di bagian bawah Aku campur warna orange Yang pertama kali aku pakai Untuk Kris Sama warna coklatnya Ini aku sambungin Sama yang eyeshadow atasnya Jadi dia ngebentuk lingkaran Gak keputus Untuk di inner corner Aku pakai Pencil eyeliner Dari Make Up For Ever Ini yang warna silver Untuk alis Aku pakai dari Emina Aku cuma Tambah-tambahin Yang bagian Perlu Ditambahin aja Jadi aku gak ngebentuk Karena alisku juga Udah lumayan tebel Sekarang kita ke bagian wajah Aku nge-control wajah aku Pakai Kat Von Dian Shade Plus Light Ini Aku ambil Warna yang ini Aku pakai Contour yang sama juga Untuk mengkontur hidung aku Untuk blush on Aku pakai dari Becca Ini yang Jacqueline Hill Aku ambil warna Blush on Chocolate gitu Disini namanya Amaretto Highlighternya Aku juga pakai dari Becca Ini aku campur aja Dua-duanya Untuk lipstick Aku pakai warna merah Ini dari L'Oreal Yang nomor 901 Aku juga ada Review-nya Di Youtube Sama di blog aku Linknya bakal aku taruh di bawah juga sulit